Pemirsa di tahun 2023 ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman saat ini fokus terhadap penanganan fasilitas jalan jembatan atau lebih dikenal jembatan titian, karena kawasan kumuh banyak di pinggiran sungai. Jika penanganan kawasan kumuh di kota Banjarmasin akan terus dilanjutkan pada APBD perubahan hingga tercapai 65 hektare, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman saat ini juga fokus terhadap penanganan fasilitas jalan jembatan atau lebih dikenal jembatan titian, karena kawasan kumuh banyak di pinggiran sungai. Candra menyampaikan sesuai SK baru kawasan kumuh kota Banjarmasin yang dikeluarkan pada tahun 2022, seluas 508 hektare. Ini satu itu terutama yang kita tangani adalah penanganan titiannya, kemudian ada bedah rumah ini nanti penangani untuk bedah rumah yang terindifikasi memang layak oleh tangannya. Ada lagi penanganan ODT, adanya pemikiran WC untuk yang supaya jangan dibuang abis. Kebanyakan Mbak? Untuk titian berat, kemudian untuk penanganan ODT, 21M dari bantuan 21-30 rumah. Hal ini menurutnya akan jadi tantangan pihaknya untuk secepatnya menuntaskan ratusan kawasan kumuh yang tersebar di lima kecamatan, termasuk berkoordinasi dengan Pemprov dan pusat terus dilakukan. Risna Bancar TV